8 Fakta Pertempuran Pulau W Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Tahun 1941 merupakan tahun petaka bagi pulau-pulau yang dikuasai Amerika Serikat di Pasifik. Pulau-pulau yang berada di wilayah Pasifik hingga Asia menjadi sasaran serangan armada kekaisaran Jepang yang haus kemenangan. Salah satunya adalah Pulau Week yang tak luput menjadi target serangan Jepang. Ternyata, pertempuran Pulau Week memiliki beberapa fakta yang menarik untuk dibahas lho kak. Nah, seperti apa saja fakta-fakta tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut fakta pertempuran Pulau Week versi Sapi Betina. Kesatu, setelah Pearl Harbor Serangan Jepang ke Pulau Week terjadi tidak lama setelah serangan ke Pearl Harbor. Pearl Harbor diserang pada 7 Desember, sedangkan Pulau Week diserang esoknya pada tanggal 8 Desember. Meskipun demikian, sebenarnya jeda serangan di dua lokasi tersebut hanya beberapa jam saja lho kak. Hal ini dikarenakan lokasi Pulau Week dengan Pearl Harbor dipisahkan batas penanggalan internasional. Pasukan Amerika yang menjaga Pulau Week sudah menerima informasi bahwa Jepang menyerang Pearl Harbor. Namun, kondisi langit saat itu sangat berawan dan Pulau Week tidak dilengkapi dengan radar. Kedatangan pesawat pengebom Jepang sangat mengejutkan pasukan Amerika. Kedua, separuh pertahanan Pulau Week awalnya bukan merupakan pangkalan militer lho kak, melainkan hanya untuk keperluan penerbangan sipil serta destinasi wisata saja. Namun, awal tahun 1941, Amerika akhirnya mengubahnya sebagai pangkalan militer. Perusahaan kontraktor sipil kemudian ditunjuk untuk mengubah Pulau Week menjadi pangkalan militer. Pengerjaan yang dilakukan diantaranya adalah menambah landasan pacu, mengadakan meriam-meriam anti-pesawat dan anti-kapal, serta bangunan pertahanan militer lainnya. Namun, proyek militerisasi tersebut belum sepenuhnya selesaikan ketika Jepang melakukan serangan. Ketiga, pekerja kontraktor Serangan dadakan Jepang saat proses pembangunan pertahanan menyebabkan para pekerja kontraktor sipil terpaksa terlibat dalam pertempuran. Dilaporkan, ada sekitar 186 penggawai kontraktor sipil secara sukarela bertempur bersama marinir Amerika. Sedangkan 250 pekerja lainnya mendukung peperangan dalam hal logistik dan melanjutkan pengerjaan bangunan militer. Namun, pada akhirnya, Pulau Week direbut oleh Jepang dan para pekerja kontraktor sipil menjadi tahanan perang. Beberapa diantaranya dieksekusi ataupun dijadikan buruh pekerja paksa. Keempat, pertempuran dua minggu Ya, meskipun kecil nih kak, nyatanya pulau ini dipandang strategis bagi Jepang dan Amerika. Walaupun berhasil dikuasai Jepang, pulau sebenarnya tak mampu direbut hanya dalam satu kali serangan. Jepang harus melancarkan serangan udara sebelum mendaratkan pasukannya. Pasukan Amerika sendiri sempat selamat dari serangan bom dan berhasil menggagalkan upaya pendaratan pasukan Jepang. Alhasil, pertempuran terus berlanjut sekitar dua minggu hingga akhirnya Pulau Week berhasil direbut seluruhnya. Kelima, pertahanan kuat Amerika Meskipun secara total pembangunan pertahanan di Pulau Week belum selesai, namun pertahanan yang ada nyatanya cukup sukses loh kak merepotkan serangan awal Jepang. Pengeboman pertamanya sukses menghancurkan tujuh pesawat tempur Grumman F-4F Wilkett yang sedang terparkir di landasan. Namun serangan kedua Jepang gagal mengenai sasaran. Pasukan Amerika juga sempat memindahkan posisi meriam anti-pesawat mereka, sehingga pesawat Jepang tidak menyangka akan mendapatkan tembakan dari arah lain. Sehingga hal itu menyulitkan Jepang untuk mendarat di pulau strategis tersebut. Bahkan beberapa kapal perang Jepang yang memberikan tembakan bantuan sempat ditegelamkan loka oleh Amerika. Sejarawan Amerika kerap menyamakan pertempuran Pulau Week dengan pertempuran Alamo, di mana pasukan bertahan jumlahnya lebih sedikit. Angkatan Laut Amerika Serikat sempat mengupayakan bantuan menuju Pulau Weka. Kapal induk USS Saratoga, kapal penjelajah berat USS Astoria, USS Minneapolis, USS San Francisco, serta beberapa kapal lain juga disiapkan. Armada ini dipimpin oleh laksamana muda Frank Fletcher. Namun saat perjalanan, armada ini diperintahkan untuk membatalkan misi dan kembali ke Pearl Harbor. Pembatalan ini berkaitan dengan laporan bahwa Jepang telah berhasil merebut Pulau Week. Ketujuh, Ditawan Jepang Upaya Jepang untuk merebut Pulau Week akhirnya berhasil nikah setelah Jepang meningkatkan kekuatan. 23 Desember, Pulau Week berada dalam genggaman negeri Sakura. Pasukan dan pekerja sipil yang berada di Pulau Week pun turut menjadi tahanan perang Jepang. Salah satunya adalah Komandan Winfield Scott Cunningham. Tahanan perang Pulau Week tetap berada di pulau, sedangkan Cunningham dan beberapa rekannya dibawa ke Cina. Cunningham tetap menjadi tahanan perang dan berada di Cina hingga berakhirnya perang. Kedelapan, Punahnya Satwa Lokal Pertempuran Pulau Week ternyata tidak hanya memberikan dampak pada militer dan sipil, kak, namun juga lingkungan. Salah satunya adalah punahnya burung rail yang sering berada di Pulau Week. Pulau itu sendiri merupakan habitat alami bagi beragam jenis burung. Burung ini memiliki ukuran yang kecil, seukuran ayam dan tidak memiliki kemampuan terbang. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat melarikan diri dari pulau dan menjadi hewan buruan yang mudah untuk dimakan selama pertempuran berlangsung. Akhirnya, burung rail Pulau Week dinyatakan punah setelah pertempuran Pulau Week. Terima kasih telah menonton!